welcome to the gang welcome to back my channel di video kali ini eh sedikit agak lumayan keren ya jadi video kali ini kita bakalan ngerakit bit 115 cc harian ingat ini cuman spek harian ya enggak balap enggak touring atau yang lainnya ini hanya spek harian aja oke jadi sedikit gue mau jelasin disini dan ini paketnya itu paket harian murah meriah oke sini untuk head ini ukuran dan klep masih standar tuh cuman untuk di head itu kita porting di lubang in dan X nya oke boy mana sigmat boy ini untuk lubang klep in itu di porting berapa mili ya lupa lagi gue pokoknya itu ukurannya jadi 23 bentar 23 kurang lebih ini masih ada ini ya ini soalnya belum belum digedein ntar kita gedein lagi ya lubangnya ini apa paking menipol ntar kita gedein lagi ini untuk lubang ini ukurannya itu 23 mili 23 23 23 mili terus untuk lubang X itu kita porting jadi ukuran 20 mili nah terus sepah lagi sih yang dirubah ini untuk pereklep kita masih standar bawaan bit standar pelatuk juga standar tapi eh ntar kita bakalan agak ganjel dikit ya pernya pakai sepi ini sepi bulan buat sepi gear jadi biar biar agak keras dikit oke kemudian untuk retiner atas bawah masih standar juga eh klep standar cuman kita agak apa bi porting dikit pinggir sini ya tuh jadi ntar untuk pemasukan dan pengeluarannya pengeluarannya itu lebih lancar boy tuh set eh kemudian untuk penoken as nah set cio kita custom sendiri ini spesial eh buatan dari AC motor Garut tar buat kalian juga yang kalau misalkan pengen custom noken as harian balap upturing ekstrim terserah itu kalian suka hati jadi kalian bisa custom sendiri sesuai keinginan ini eh bikinan AC motor tar kalau misalkan minat bisa komen di bawah atau hubungi wa yang tertera jadi ini sistem bikin noken asnya itu bukan dibubut bawahnya ini masih standar bawahnya jadi untuk meminimalisir eh berisik misalnya kan rata-rata kalau misalkan noken atau kemnya udah dibubut ini biasanya agak berisik mesinnya agak agak bunyi klitik-klitik ini sistemnya kita kita tambah las lagi tambah daging lagi sini kemudian dibubut ulang sini tuh ini kita bikin buat spek 115 harian standar oke lanjut di part lain nah geng ini untuk piston kita pakai PIM vario 125 ya ini udah kebetulan dari cowok atas bawah kemarin di cowok ulang ini seher vario operses 25 karena kemarin kita nyari standar agak susah yaudah yang ada aja di share vario itu kan untuk ukuran untuk ukuran share vario itu kan 52,4 nah ini operses karena ini operses 25 jadi 52,29 nah kurang lebih iya kalau nggak salah susah ukur saya lanjut di part lain karena ini kita emang bikinnya 115 harian untuk bagian blok speed kita cuman ganti di lolar aja oke tuh Oh ini kemarin udah dipakai ya kita pakai hidupin sekali tes ini ukuran 7 sama 9 kita silang 79 oke 79 gram dan untuk part lain mungkin yang nanti di nyusul kita di injektor ya untuk injektor kita bakalan pakai verja 150 cuman kita lagi nunggu pesanan online itu yang 8 lubang atau 8 hole jadi untuk sekarang kita mungkin rakit aja yang ada dulu oke itu deh geng eh perlu kalian tahu ntar kalau misalkan naro ring kayak gini tuh jadi sebelum dipasang pasang retainer bawah yang ini jadi kita pasang pasang ring eh apa pasang sepi kayak gini dulu tuh pasang sepinya dulu baru retainer bawah soalnya kalau misalkan retainer bawah dulu terus sepi dulu ntar bakalan agak miring atau kalau nyerong terketnya itu deh geng oke ok bom dibeli 23 vampi 23 ke vampi hingga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi kan untuk topnya itu Sudah tidak sesuai pabrik lagi Nah bagaimana sih caranya Kita nyari top Buat noken as yang sudah custom Atau sudah bubut Itu Sebenarnya ada beberapa cara ya Tapi yang paling umum itu pakai dial Cuman karena Disini kita pakai alat Seadanya aja alias Manual tech Jadi untuk cari topnya itu Pertama-tama kita pasang Gigicentric nya kayak gini Ini setel dulu sebelumnya Atas bawah Kemudian kita cari Overlap nya Kita cari overlap putar Set Is Keras boy Sorry Ancerit Nah Is Mana Nah Ini kan sudah posisi overlap Nih Oke Ambil lurus Set Nah Ini untuk overlap nya tuh Eh sorry Ini top ya Nah Kayak gini kan Overlap Jadi ini untuk topnya itu Enggak lurus lagi Kesini Kalau yang ori lurus Lurus Ini udah geser satu gigi Berarti ntar agak maju Kesini gigi sentriknya ya Oke Terus kita pasang Terus kita pasang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sorry tadi gak ke video pas naik kerangka karena kebetulan baterai kameranya habis belum keburu di charger tapi ini untuk mesin kita belum hidupin ya mungkin besok aja karena emang sekarang juga udah terlalu malem dan sambil nunggu injektor juga tapi untuk sementara waktu kayaknya kalau buat ngidupin doang besok kita bisa buat hidupin dulu tapi untuk sekarang karena posisi mesin ini udah naik dan terlalu malem juga sekarang kayaknya buat hidupinnya besok aja ya terus untuk pemasangan di injektor CBR 8 lubang itu paling kita bikin part 2 nya aja ya oke stay terus di video nya tunggu besok kita bakalan coba belayar-belayar dikit ini lagi dipasang-pasang kapar bodinya semua ya dan itu geng jadi ini motor yang kemarin udah kita naikin ya ini kebetulan untuk body-body semua udah gue pasangin dan mungkin kita coba check sound terus agak coba setting dikit ya ini untuk penampakannya 115 motor eh 115 motor beat 115 oke geng ini kebetulan untuk kripen body dan karbon semua ini jauh project yang ngerjain kebetulan ini motornya agak kotor dikit ya oke kita coba check sound dikit ya geng kebetulan kebetulan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati